oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sobi hari ini kita mau cek dan mau review sedikit ya tentang unit yang pasti teman teman mengira ini adalah bcp kuningan kok hitam semua gitu biasanya kan kalau bcp kuningan di brownir hitam tapi ini bukan warna brownir teman teman ini adalah warna cat cat hitam doff kalau yang ini asli bcp monel nah produk dari mana yaitu ini msg hari spot ini produk dari msg untuk spike nya adalah bcp monel od25 tebal 2mm larasnya masih kuningan nah ini kuningan kuningan od9 walaupun kuningan zaman pasti penasaran wah kuningan wah tapi yang ini akurasinya sudah saya tes dengan d12 super bukan pakai ini teman teman kalau pakai d12 super mantep akurasinya ini ini pakai jawara ya tapi saya sudah tes pakai d12 super akurasinya mantep tapi tidak share video karena waktunya sangat pendek sekali nanti saya kasih fotonya saja nah ini sudah dipasak nah ini pasaknya terus ada baut juga dan untuk pengisian apa yuk kita buka coba pengisiannya biasanya itu kan derat kalau yang ini dan mulai sekarang sudah memakai ini dia mini kupler biar saya men beli pompa itu langsung jelup gitu ya terus deratnya pakai derat luar nah ini seperti ini saya men beli perdam langsung ditancapkan disini langsung bisa teman-teman ya oke terus apalagi teman-teman terus untuk unit ini popornya itu asli kayu mangga ini yuk kita tunjukkan kayu mangga hutan teman-teman gak tahu mangga hutan bayang bagaimana mungkin sejenis mangga yang liar gitu ya mungkin di kebun juga ada terus ada manometernya teman-teman ini yang suka PCP terus ada manometernya ini unit ini ada manometernya saya men kalau beli pasti nunggu sebentar dulu dipasangkan manometernya kalau PCP monol dari MSG rata-rata semuanya non-mano untuk pemasangan mano langsung bisa nanti beli nunggu satu hari nanti dipasangkan manometernya untuk manometer rata-rata pakai manometer bawah ya untuk MSG untuk pengerjaannya pasti semen rapi gak itu uniknya kita cek dan kita bahas yuk dari baterinya dulu ini baterinya tebal sekali teman-teman dan rapi dari pengerjaannya itu finishing baterinya itu sangat bagus nah ini dari depan sampai belakang itu rapi tebal gitu ya hampir sama dengan VMG ya seperti ini nah ini rapi terus ini karena campur putus saya sangat suka masuknya itu enak nah ini masuk disini terus loadingnya enak terus dikunci seperti ini pasti rapet sekali ya terus untuk setelan pair ini untuk menambah power itu untuk bisa diarahkan ke arah jarum jam untuk penambahan power nah untuk mengurangi power kita kurangi berlawanan arah jarum jam nah biasanya teman-teman untuk menyetabilkan angin ketika semen semen isi 3000 ya contohnya itu semen puter dulu searah jarum jam karena kalau semen isi 3000 pasti hammernya itu memukulnya kurang kuat karena keras kan anginnya sangat padat jadi harus dibikin kaku dulu pairnya ditekan gitu ya ditambahi powernya pair jadi bisa membuka dengan sempurna kalau sudah angin berkurang tinggal di puter berlawanan jarum jam arah jarum jam ya oke itu caranya untuk menyetabilkan angin terus ini gerindelnya ini kita cek berapa berapa track yuk coba ini panjang teman-teman langkahnya 1 2 3 4 5 5 5 track ya cukup sekali teman-teman kalau untuk berburu 5 track apalagi di wilayah seperti tempat saya ini buruannya itu kecil-kecil kayak tupai tekukur gitu untuk ewan-ewan besar sangat jarang sekali bahkan tidak ada kalau seperti babi itu tidak ada disini musang saja sangat sulit paling besar mungkin garangan sama biawak untuk kapasitas angin nah ini karena sudah ada pasak nah ini sangat aman teman-teman kalau saya main isi di 3500 PSI maksimal 4000 sampai 4500 masih aman tapi saya sarankan tetap safety saja di 3500 sampai berburu apalagi hewan kecil hemah-hama kecil kayak tupai banyak sekali shot terus panjang laras ini tadi belum saya pas panjang laras ini 55 cm nah ini 55 cm teman-teman panjang laras kita putar gini oke nah mantep teman-teman modelnya saya suka seperti ini simple ya tidak tidak terlalu panjang terus untuk tekanan angin bisa maksimal gitu jadi di bawah itu awet anginnya ini ada presisiannya yuk kita cek dari pangkal sampai ujung bagaimana nah ini teman-teman kelihatan ya kita tundukkan sedikit nah nah ini teman-teman dari sini sampai sana tidak ada yang bengkok ini loh seret sampai sana biasanya kan ada yang serong sana serong ke kiri serong ke kanan nah ini lurus sekali untuk visir nah ini saya jelaskan untuk kelemahan unit ini teman-teman sekalian ya kalau sampean punya unit popornya seperti ini pasti kesulitan untuk memakai visir apalagi yang pipi-pipi tembam gitu ya ini sangat sulit karena ini karena ini sangat mengganggu popornya yang tinggi ini kalau pakai visir tapi kalau pakai teleskop enak sekali nempel banget gitu pas ya pas sekali nah ini kelemahannya trigger-nya nanti belum di cat ya nanti kita cat dan keunggulannya lagi nih dari unit MSG adalah ini nanti kita tunjukkan dalamnya itu sangat kuat kalau pakai dua baut seperti ini di popor dalamnya enggak mungkin kita buka ini udah mau digirim enggak mungkin ya apa lagi teman-teman oke untuk pengisian kemarin itu ada teman kita yang ambil unit terus dimasukkan koplernya itu enggak pas biasanya ini kebesaran sedikit teman-teman kalau enggak pas kadang kalau longgar kekecilan kalau kebesaran pasti dimasukkan sulit itu aja caranya kalau kebesaran digosok aja kalau kekecilan kita mainnya di o-ring o-ringnya kita cari yang lebih gemuk lebih besar jadi pas nanti besirnya seperti ini teman-teman simple seret bagus unit ini sangat kokoh teman-teman ini yuk kita tunjukkan samping sini nah ini sandaranya ini sebenarnya kan pakai kanan harus pakai kanan gini soalnya kalau saya pakai kiri agak gedebel gitu nah pegang gini yang bagus gini pas sekali tapi kayaknya ada yang pesan tempat pesan popor yang buat yang gidal itu ada tapi ini buat yang kanan teman-teman nah ini kenapakannya dari jauh bagaimana yuk dari kiri ya nah ini mantep oke itu aja teman-teman untuk review hari ini pateng celomet ngomongnya gak apa-apa yuk yang penting bisa review sebuah unit produk unggulan dari belitar oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih Terima kasih.